selamat menikmati diinformasikan warga ada makam tua yang diperkirakan merupakan makam dari kerabat Kesultanan Banjar saat ini sedang dilakukan penelusuran ke lokasi makam setempat bersama dengan dari pihak komunitas Baduli Makam Al-Khayrat ini merupakan komunitas yang memang berfungsi atau kerap melakukan pelacakan terhadap makam-makam tua karena mereka juga berasal dari keturunan Kesultanan Banjar untuk menuju ke makam tersebut merasa tadi dari jalan Aspal kemudian menurun ke jalan tanah yang cukup licin karena kebetulan memang baru saja hujan kemudian memasuki kebun karet di wilayah Dusun Imban ini di RT14 menampakan ini merasa dari Nissan yang memang terlihat cukup tua tampak sampai meruncing-meruncing bagian atas ini merandakan usia yang cukup tua karena bekas dari tetesan air hujan nah ini adalah Gusti Marjanisah dari Keterunan Kesultanan Banjar yang mengenakan topi biru yang memiliki kemampuan untuk bakukan pelacakan karena beliau memiliki kemampuan di atas kemampuan manusia maksudnya memiliki kemampuan untuk melihat maksudnya memiliki kemampuan untuk melihat hal yang mungkin tidak bisa dilihat oleh orang pada kebanyakan di lingkungan ini besar ternyata juga tampak ini cukup banyak Nissan-Nissan yang juga semua tampak cukup tua tampak lihat dari penampakan ini ini bandakan memang cukup tua ya meruncing bagian atas Nissan oleh alur air hujan yang menghujam penelusuran ini masih juga diikuti oleh sejumlah warga di Dusun Imban dan juga tokoh masyarakat dan tokoh agama mereka selama ini sudah cukup sering melakukan penelusuran pelacakan makam-makam tua yang ditengarai merupakan makam dari kerabat Kesultanan Banjar cukup banyak pembersihan makam di tempat ini Nissan-Nissannya ini adalah semua Nissan dan dari penampakannya terlihat seluruhnya dalam makam tua karena di bagian atas umumnya semua pipih meruncing yang merupakan alur dari bekas hunjaman air hujan dari sekian banyak makam ini ada satu makam yang besar di depan sana yang saya sedang dilakukan atau di tempat sentara untuk penelusuran dari nama-nama orang yang dikembangikan di tempat ini di masing-masing Nissan yang ada di tempat ini pembersihan antara nama-nama yang terinaktifikasi kita tulis Datu Sarif Muhammad Hasan Talib diantaranya bin Abu Talib Hasan Abu Talib Hasan Ma'bud bin Abu Suleiman Taib bin Usman Ibrahim bin Ahmad Suhan Naib Ahmad Suhan Naib bin Sahanusin Sa'iba Azzawbaki bin Halim Sulaiman Taib bin Laha Diva Kumas bin Kaidari Luqman Sahan bin Nusa Diva Ahmad Daran Datu Sumak keturunan keturunan ke atas dari Kerajaan Daha Putri Kalung Suh Kalung Suh yang kawin dengan Jurian Suman Kudus Tiga lima lapan tahun wafat 1086 Masihi umur beliau 103 tahun Makam ini Makam ini pemeriksa tadi teridentifikasi Datu Sarif Muhammad Hasan Talib kawin dengan ke atas dari Kerajaan Daha Pak Pak Dekisi tadi setelah yang lakukan penyusuran Pak ya dengan se-spiritual ya sudah terdeteksi siapa tadi Pak yang makam yang besar Pak namanya namanya sama-sama pendeknya Hasan Datu Hasan Datu Hasan umurnya tadi sekitar 100 lebih ya 103 tahun tadi ya iya jadi tadi dari hasil komunikasi gitu ya komunikasi dengan Apis dengan 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 alam dengan alam sebelah cuma dengan izin yang kuasa juga hanya sesuai petunjuk itu hanya ada petunjuk jadi beliau itu dari kerajaan Daha itu kayaknya ada percampuran antara kerajaan dengan juryat Sunan Kudus hmm keatasnya itu kan juryatnya itu dari kerajaannya itu dari kerajaan Daha Putri Kelungsu dari juryat Putri Kelungsu yang keatas itu jadi juryat Sunan Kudus cuma entah juryat yang keberapa cuma kita kadang kalau mendeteksi sampai yang keberapa juryatnya itu jadi itu aja juryat juga ada banyak makam-makam apa nisan-nisan ini Pak ya kira-kira ini saya apa satu keturunan atau gimana ya kira-kira ini ya paling tidak itu ada satu keturunan juga ada aja campur juga campur juga cuma satu satu kesepahaman lah jadi satu aliran kalau Pian lihat dari kemampuan Pian ini kira-kira semua makam yang ada disini apakah dari keturunan kerajaan juga ya ada keturunan kerajaan ada keturunan ulama disini ada campur cuma pada waktu itu mungkin orang bertanam disini ini kan tempatnya ini lebih aman karena pada waktu jaman penjajah tidak diketahui mata-mata penjajah lah rasanya jauh ini lebih aman jadi serantian setelah yang didakukan hari ini apa nih Pak kepada warga di husus ini ya kalau hanya ya mungkin ya kalau mau membina ya sesuai kemampu sebesar sesuai kemampuan dan kehilasannya mau membina ya bagaimana mau membina itu terserah mau kalau mau membina Pak Pak guru mungkin ada komentar Pak gimana Pak Pak guru oh ya setelah hari ini sore ini penelusuran makam Tuhan ya Pak ya terdeteksi jatuh Hasan ya Pak ya gimana Pak menurut Pak Pian Pak guru oh ini Alhamdulillah tadi kan ada yang mempunyai kemampuan untuk berrekomentasi sama yang menurutkan ini nantinya supaya bisa dibina lah untuk di daerah sini kan makam ini kan mungkin dikelola hidawat itu ya Pak guru ya ini memang kebetulan ini di area kebun kebun perusahaan perusahaan Pergestone ini sudah teracak lama ya Pak guru kan Pian Pergesin juga ya sudah lama ya kira atau gimana ini mungkin lama ya cuma kurang tahu nih kan masih kurang tahu apa nyuritnya akan ketahukan cuman kalau makam sudah lama diketahui ya sudah lama ini kan iya cuman emang sejauh ini mungkin belum ada semacam apa namanya apa namanya Pak merawat belum ada iya belum ada karena emang itu di lokasinya perusahaan Pak perusahaan iya mungkin bimbauan Pian saran Pian kepada warga di Kusun Pian di Kusun Pian iya diimbau lah untuk nantinya bisa untuk merawat makam ini kan untuk sebagaimana mestinya lah semoga dengan adanya merawat para makam-makam ini kan ada menimbulkan keberkahan lah bagi masyarakat kami imban itu kan demikian tadi mempercayai penelusuran dari tokoh agama di Dusun Imban Guru Yusran dan juga penjelasan dari Gusti Marjanesah dari penduri makam Al-Khayrat dari mereka adalah keturunan dari Kesultanan Banjar yang memiliki kemampuan untuk melakukan penelusuran pelacakan terhadap makam-makam metua yang ada di Kalimantan Selatan ini bahkan mereka juga pernah melakukan penelusuran makam di Pulau Jawa dan telur ya Kalimantan pemerintRE ạc dalam Pembarasa Panjang Masin Moskrup Bagi anak yang baru bergabung Kembali saya informasikan saat ini Bertempat di wilayah Dusun Imban Desa Bentuk Darat Kecamatan Petipati Kabupaten Tahanak Provinsi Kalimantan Selatan Sudah berlangsung penelusuran Makam-makam tua Kerjaan penelusuran ini Dipimpin oleh Gusti Marjanissa Yang menggunakan topi biru Sakit hitam Dari komunitas peduli makam Al-Khayrat Yang memiliki kemampuan spiritual Supernatural Yang bisa berkomunikasi dengan Alam Goib Sehingga mampu Medeteksi Makam siapa Yang ada di tempat ini Satu makam tua Tadi telah teridentifikasi Teridentifikasi makam Apa ini Manggis Manggis ya Makam yang lambangnya Manggis Makam yang lambangnya Manggis Ini makam dari Panggeran Haji Sari Lohan Simbo Sari Lohan Simbo Hindatu Kusuma Mudah Tira Sambu Teridentifikasi ini Makam Panggeran Amat Muda Demikian Terima kasih Terima kasih Atas kebersamaan Anda Bersama saya Amin Dari dekat penelusuran Makam tua Yang ada di Dusun Imban Desa Petok Darat Kecamatan Batibati Kabupaten Tira Laut Provinsi Kalimantan Selatan Selamat sore Selamat beraktifitas Kembali